Terima kasih. 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 Butuh waktu beberapa menit, sampai Mas Agam menguasai dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu, sakit, terima kasih. 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 Agam, ternyata dia masih galak, padahal tadi sempat aku buat sok gara-gara uang gaji. Sepanjang perjalanan Feby terus menangis, mungkin dia masih belum rela jika harus bekerja sebagai pembantu, apalagi penampilannya saat ini lebih mirip orang yang melamar jadi foto model daripada calon babu. Kamu pasti bohong, mana ada pembantu yang gajinya segitu? Tampang kamu aja gak meyakinkan punya duit banyak. Awas aja, sekarang aku datengin majikan kamu buat tanya berapa gaji kamu yang sebenarnya. Gerutu Mas Agam di dalam mobil. Dia suami paling rajin, bela-belain bolos kerja buat cari tahu pekerjaan istrinya. Kalau gaji aku beneran segitu, kamu mau apa, Mas? Aku balik tanya. Ya, gak mungkin lah. Aku ini PNS mana bisa kamu bohongin? Kalau gaji kamu segitu, masa gak punya HP, terus pake baju butut, sendal jepit pula. Mas Agam melirik penampilanku dari balik kaca spion di dalam mobil. Terus kenapa tadi kamu percaya, sampai mau pingsan segala? Siapa yang mau pingsan, aku cuma kaget, tapi pas dipikir ulang, mana mungkin orang miskin, yang paling cuma bisa kerja kasar, punya banyak duit, sampai mau ngalahin gaji aku segala lagi. Ngehalu kamu itu ketinggian, persis sama abangnya, gaya sok keren tapi cuma jadi sopir. Hahaha, ajaib pria ini, tadi mukanya pucat, sekarang berubah lagi jadi bengis. Emang pantasnya aku kasih kejutan biar jantungnya berhenti sekalian? Astagfirullah. Sabar, Zia. Sabar. Permainan masih panjang. Kalau pikir aku bohong, ngapain sekarang kamu anterin aku ke rumah majikan? Buat ngebuktiin sama tetangga kalau kamu tukang nibul. Tetap aku yang paling unggul, enggak ada ceritanya seorang PNS bisa kalah sama Babu Kampung. Lagian, Neva ada di sana, kan? Wajar, dong. Ayahnya mau nengok anak, kata Mas Agam lagi. Eh, sejak kapan kamu peduli sama Neva? Sejak hari ini. Bibirnya menyeringai, sepertinya dia merencanakan sesuatu. Mata dan bibirnya menunjukkan otak liciknya sedang bekerja. Aku pura-pura kebelet buang air kecil, memaksa Mas Agam untuk berhenti sebentar menurunkan aku di sebuah SPBU. Dia mengumpat, tapi aku segera berlari tak lupa membawa dompet yang berisi banyak harta karun. Di sana aku menghubungi Bang Rizal dan Yuli, asisten kepercayaan yang biasa mengurus semua jadwalku. Aku menceritakan rencana sandiwara dadakan dan meminta dia untuk menyiapkannya, demi menyambut Mas Agam dan adiknya. Semua beres, tinggal menunggu mobil ini sampai tujuan. Mereka berdua ternganga ketika mobil sampai di alamat yang aku beri dan berhenti tepat di depan rumah mewah dengan gerbang yang mengjulang tinggi. Ini rumah majikan kamu? Iya, kalian tunggu sini, aku mau bilang sama Satpam dulu. Suruh Satpamnya buka pintu, mobil aku mau masuk, sahut Mas Agam. Eh, siapa kamu main masuk segala? Enggak sembarang orang bisa masuk rumah ini, tahu. Aku tak kalah sengit membalas ucapannya. Bilangin, aku suami kamu, PNS. Kata Mas Agam lagi yang membuatku makin kesal. Maaf ya, Mas Agam. Di rumah ini gak ada yang peduli sama kerjaan kamu. Jadi enggak usah sombong, terus bikin malu aku. Aku menutup pintu mobil dengan kencang, sesuai dugaan Mas Agam dan Febi ikut turun dan membuntuti aku dari belakang. Ngapain ikut turun segala, sih? Aku mau ngomong sendiri sama Satpamnya. Buat buktiin kalau omongan kamu tadi itu bohong. Aku mendengkus kesal, lalu berjalan menghampiri Pak Satpam yang berada di posnya. Pak Satpam mengangguk melihatku, dia lalu tersenyum ramah. Non, eh Neng Zia. Baru dateng? Sama siapa Neng? Iya, Pak. Saya kesiangan, tadi ada keributan di rumah. Oh iya, Pak kenalin ini suami saya, kalau ini adik ipar, dia mau ngelamar juga kerja di sini. Mas Agam mengulurkan tangannya pada Pak Satpam, sedangkan Febi hanya merenggut mendengar ucapanku barusan. Kenalin Pak Satpam, saya Agam Suhendra, PNS tingkat 2 kerjanya di kantor pajak daerah. Pak Satpam hanya melongo lalu mengangguk bingung. Bapak berapa lama kerja di sini? Tanya Mas Agam. Dua tahun, Pak. Oke, berarti bareng sama istri saya, ya? Pak Satpam mengangguk bingung. Begini, Pak, saya mau tanya, karena kebetulan saya kerja di kantor pemerintah, jadi saya harus tahu berapa uang gaji istri saya. Apa Pak Satpam tahu berapa gaji Zia? Pertanyaan yang aneh, untung aja aku tadi sudah memberi pengarahan pada Pak Satpam ini. Gak gaji Neng Zia? Iya, gaji istri saya. Karena saya butuh kebenaran untuk laporan ke kantor pusat. Ya Allah, aku mau ngakak dengar alasannya yang gak masuk akal banget. Oh gitu. Kalau saya, sih, gajinya 18 juta, berikut tunjangan, karena saya bagian keamanan, tapi kalau Neng Zia yang bagian dalam biasanya sekitar 15 jutaan. Pasat Pak Aam. Aku padamu. Tenang, bulan depan aku kasih bonus yang wow buat aktingnya ini. Mas Agam dan Febi saling bergandengan tangan. Sepertinya mereka mulai sok babak pertama. Aaku ma mau jajah jadi babu, emas. Ucap Febi terbata. Emas Ju juga ma mau jajah jadi sasatpam aja, Feb. Aku geli, di London ya, Pak. Duh, maaf banget ya, Feb. Kamu nanti aja ngelamarnya kalau nyonya Zelia sudah pulang dari London. Aku beralih bicara pada Febi. Si siapa tadi? Pekik Febi dan Mas Agam terkejut bersamaan. Siapa? Aku pura-pura bodoh. Nyonya kamu tadi, siapa namanya? Teriak Mas Agam tak sabar. Nyonya Zelia. Emang kenapa? Zelia yang tukang berlian? Febi ikut menimpali. Iya. Bukan cuma berlian, kalau nyonya itu banyak bisnisnya ada properti, batu bara, restoran, pokoknya banyak deh, sampai di luar negeri juga bisnisnya ada. Makanya gaji para pembantu di sini juga gede. Dia beneran janda? Tanya Mas Agam lagi semangat. Aku menganggup. Iya kenapa, sih? Pertanyaanku tak ada yang mereka jawab, hanya terdengar suara mereka yang saling bergumam. Feb, 20 juta Mas, nggak jadi hilang. Aku nggak jadi babu, Mas. Mas, nggak mau jadi satpam, Mas mau nikahin aja Zelia si janda kaya. Aku jadi adik iparnya orang kaya. Kita jadi orang kaya. Mas Agam dan Febi saling berpandangan mesra, setelah itu mereka berpelukan dan menangis haru. Aku sampai merinding dibuatnya. Bersambung. Guys, Mimin ada beberapa jualan, siapa tahu ada yang minat dan tertarik bisa intip di deskripsi video ini. mungkin tapi 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 boleh dia tidak terdengar. Bersambung. Aku. Aku.